Ya pemirsa, petugas membebarkan aksi balap liar yang digelar sekelompok pemuda di kawasan Jalan Murjani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada minggu 7 Juli dini hari. Seorang joki balap liar yang diduga mabuk sempat melawan saat diamankan petugas ke atas mobil patroli. Beginilah aksi balap liar yang digelar sekelompok pemuda di kawasan Jalan Murjani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah minggu dini hari. Aksi para pemuda ini mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan lainnya yang akan melintas. Tim gabungan di telantas Poldea, Kalimantan Tengah yang datang ke lokasi dan sebagian sudah melakukan pengintaian, langsung membubarkan aksi balap liar dan mengamankan dua unit sepeda botor. Saat akan dinaikkan ke atas mobil patroli, seorang joki balap liar yang diduga dalam kondisi mabuk berusaha melawan petugas, namun akhirnya berhasil diamankan bersama motornya yang rusak akibat terjatuh saat melakukan aksi balap liar. Kanit PJR di telantas Poldea, Kalimantan Tengah, Ibtu Imam Isnaini menjelaskan, dibubarkannya aksi balap liar di kawasan Jalan Murjani tersebut atas informasi dari warga dan langsung ditindak lanjuti. Ada balap liar yang bisa sementara kita amankan di dua pendaraan, kita lakukan penindakan yaitu penilangan sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Pak, ada salah satu pembalap liar yang tadi sempat melawan petugas itu, apakah dalam kondisi mabuk atau bagaimana Pak? Secara kasat mata memang terlihat sedikit ada pengaruh alkohol, makanya begitu dilakukan penangkapan tadi dia berusaha ada melawan gitu kan. Motor rusak itu tadi dipantau sama anggota kita di lapangan, dia terjatuh pada saat melakukan penangkapan. Kedua sepeda motor yang digunakan untuk balap liar kemudian diamankan petugas di kantor di telantas Poldea, Kalimantan Tengah, bersama pengebudinya untuk diberikan sanksi tilang sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan.